Rumah Yasmira perempuan parubaya di Banuaran Kota Padang, Sumatera Barat, hanyut di terjang banjir besar pada kami sore. Bangunan rumah yang didominasi kayu terbawa banjir dan terbah di selokan. Rumah tempat berlindung bagi Yasmira dan 12 orang anak kini tak bisa dihuni. Padahal hunian itu baru 3 tahun dibangun oleh Yasmira dan keluarga. Anak-anak Yasmira bahu-membahu menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Anak sulung Yasmira Gauri mengungkapkan saat banjir mulai menggenangi rumahnya pada kami sore. Sebuah anggota keluarga sedang berada di rumah. Air mulai masuk ke dalam rumah, adik-adiknya yang masih kecil beserta anak Gauri diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Gauri dan suami bersama adik-adiknya yang remaja berupaya memindahkan perabotan ke tempat yang lebih tinggi. Hanya saja saat mereka mengupayakan itu, banjir semakin naik. Mereka akhirnya terkepung di dalam rumah. Warga kemudian membantu mengevakuasi mereka dengan ban dalam. Rumah Yasmira ditinggalkan dengan kondisi ketinggian banjir semakin meningkat. Gauri dan keluarga lalu mengungsi ke rumah saudara yang tak jauh dari rumah miliknya. Lurah Banuwaran, De Vrieson, menyebut saat ini keluarga Yasmira diizinkan untuk menempati sementara musola SD32 Banuwaran. Kenapa bang, pertama kan airnya naik ke atas. Ini, apa? Air naik, kami semuanya menaikkan barang ke atas rumah kan. Jadi, pas ujah selesai menaikkan barang-barang, depannya air itu udah dalam. Jadi, kami dibantu sama orang-orang keluar pakai benen. Setelah kami keluar, si jembatan lah, dibilang sama orang-orang keluar rumah. Sama siapa aja, Kak, kemarin di rumah, Kak? Oh, sama keluarga semua, Bang. Ada nama, sama adik-adik. Berapa orang di rumah kemarin? Kami bersaudara 12, suami 1, sama mama 1, anak 1. 15 ya, Kak? 15 orang di rumah kemarin. Iya, 15. Semuanya di rumah? Semuanya di rumah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.